Intro Inilah uang senilai 148.500 dolar Amerika Atau setara 1,9 miliar rupiah Hasil operasi tangkap tangan OTT yang dilakukan KPK Pada hari Senin malam 21 November Di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat Saat Jumab Pes selasa 22 November Ketua KPK Agus Raharjo menjelaskan Setelah melakukan gelar perkara KPK akhirnya menetapkan dua orang tersangka Yakni Kasubididin Cien Pajak Handang Soekarno Dan Ras Raja Mohanan Nair Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia Keduanya telah ditahan Kasubididin Cien Pajak diduga Menerima suap 1,9 miliar Dari 6 miliar yang dijanjikan Untuk menghapus permasalahan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia Sebesar 78 miliar rupiah Kami kerjakan bahwa OTT ini berdasarkan informasi dari masyarakat Kemudian bagi KPK Hal seperti ini memang sejak awal menjadi prioritas kami Saudara bisa membayangkan Kewajiban pajak yang kemudian Besarnya sebesar 78 miliar Dengan negosiasi Kemudian kewajiban itu hilang Dari hasil negosiasi itu Kita bisa memonitor Akan dibayarkan sejumlah 6 miliar Kepada yang bersangkutan Dan 1,9 itu adalah tahap pertama dari penyerahan Jadi saudara bisa membayangkan Kita sangat prihatin Terhadap kasus seperti ini Karena mesinnya uang dikirimkan negara Kemudian dikirimkan oleh petunum Tentunya saya sangat kecewa Berhadap tindakan dari aparat pajak Terutama pada saat kami semuanya Sedang di dalam proses Untuk membangun kembali Kepercayaan wajib pajak Melalui suatu program Teksa Amnesti Yang ini menggambarkan Dibutuhkannya kepercayaan dua belah pihak Yaitu dari wajib pajak Dan juga dari aparat pajak Tindakan yang dilakukan oleh Oknum HS Dari Direktur Jenderal Pajak Mencerminkan suatu Pengkhianatan terhadap Prinsip-prinsip Tata korola yang baik Integritas Dan kejujuran Yang selama ini merupakan Nilai-nilai yang dianggut oleh Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak Jadi ini merupakan suatu tindakan Yang mencegerai Nilai-nilai Dan tentu juga Mencederai kepercayaan Dari koleganya yang lain Lebih lanjut Sri Mulyani mendukung KPK Mengusut tuntas kasus ini Dan akan memberikan akses Kepada penyitik KPK Untuk melakukan pemeriksaan Di kantor di Jenderal Pajak Demikian laporan Tim Liputan Nusantara TV Jakarta Terima kasih telah menonton di Jenderal Pajak